Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Coba Pak, ini, nah airnya kan udah nggak begitu banyak itu Pak, saya cobain ya Pak, megangnya jangan terlalu di tukang ini, saya sebelah saja, Ini tali, ini tali buat gitu, buat ngambil, kan disini, gini tuh, ya, ini udah bisa diambil semua, cabut aja? Iya, cabut nih, terus ini nanti Bapak kasih ke yang punya kebon? Iya, ntar kita kan dapetnya berapa ikat gini gitu ya, ntar dikasih sama yang punya kebon. Jadi nanti bayaran Bapak per ikat ini? Iya, iya. Itu biasanya berapa Pak? Per ikat, ya tergantung kita banyaknya sih, dapet 500 ikat gini, cuma 10 ribu. 500 ikat cuma 10 ribu Pak? Iya, 20 perak satu segininya, segininya nih. Satu ikatnya cuma 20 perak aja harganya? Iya, iya Pak, murah banget Pak. Sama gitu ya Pak ya? Kadang-kadang banyak Pak. Sama Pak Umang? Sudah itu Pak. Ini upah hari ini nih, ntar besok bersihin lagi. Iya, ini terima kasih banyak, Alhamdulillah nih ya. Sudah ini saya terima nih wanginya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih nih Pak. Itu upah Bapak hari ini ya Pak? Iya, 20 ribu. Apat 20 ribu aja Pak? 20 ribu. Sama itu nyebar sama ngambil. Sama yang tadi nyebar bibit ya? Bapak biasanya abis ini kemana lagi Pak? Mau itu, ngambil ikan. Ngambil ikan? Di mana Pak? Di sana, dekat jembatan itu. Di sungai dekat jembatan sana? Jalan kaki Pak? Ya jangan kaki aja lah. Yaudah, nggak apa-apa Pak. Saya ikut Bapak ya. Mau. Mau dong? Ya nggak mau Pak. Ngambil ikannya pakai sorokan ini. Oh ini nyamannya. Iya. Apa Pak tadi namanya Pak? Itu sorokan itu. Sorokan? Ini kebunnya Bu. Iya. Kita carinya di sini aja. Di sini? Iya. Di sini Bu? Iya. Oh ini rumput ini? Iya. Berarti ini yang dipakai buat makan kami? Iya. Ini ininya ya? Iya. Aritnya? Ini asa nih. Oh di asa dulu. Asa dulu. Soalnya taro teh dulu deh. Coba Bu. Aku mau cobain lah. Bisa? Boleh nggak? Bisa, bisa, bisa. Ibu kan ajarin soraya. Bisa. Kayaknya udah pada pendek deh Bu ya. Ini nih Bu ya. Tinggi-tinggi. Hati-hati Neng. Hati-hati balak. Iya, iya. Ini ya Bu? Iya. Hati-hati. Iya, iya. ini. Terima kasih. 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 Silva aja yang bawa sini. Terima kasih. Terima kasih. Ini cuci baju milik orang lain? Iya. Yutrika juga? Silva memangnya kelas berapa? Kelas 3. SMP atau SMA? SMP. Ini rumah ibu? Iya ini rumah ibu. Ini rumah ibu. Itu aja. Kita pedang dulu. Oh iya iya. Ini kambingnya? Ini kambing. Ini kita kasih makan dulu. Makan kambing dulu. Gimana ibu? Gimana ibu cara ngasih ini ibu? Ini ibu serai aja ibu. Cuma kayak gini aja dapurnya? Iya. Ini tampirnya di sini? Iya. Berarti piring-piringnya kehujanan juga deh. Iya. Kehujanan. Terima kasih. Di dalam gak ada ruangan lagi ya? Iya gak ada. Jadi masaknya? Sempir. Iya. Ibu duluan aja ntar sore nyusul ya? Iya. Gak usulat dulu? Iya ntar sore nyusul ibu ke dalam. Ya Allah. Inilah rumah bapak Umang dan ibu. Dari luar saja sudah tidak kokoh. Tiang penyangganya sudah menjadi rumah rayap. Temboknya yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang sudah banyak lubangnya. Pasti angin kencang pun bisa membuat rumah ini menjadi rubuh. Ya Allah. Lindungilah keluarga bapak Umang. Amin. Pak bapak di rumah ada berapa anak pak? Empat. Ada empat? Empat sama cucu lima. Itu yang ikut bapak sekarang masih ada empat anak? Cucu? Iya empat. Empat anak itu masih sekolah pak? Yang laki mah itu gak sekolah cuma dia dari SD. Baru-baru lah buat memang anak saya itu pengennya sekolah. Tapi kita kemampu bagaimana ya. Coba anak bau sampai nangis nami. Kenapa pak? Ngomong kayak gimana pak? Jadi kita cedih-cedih kemampu. Di berhubung kita kan. Menyenangin anak. Saya pinter. Sudah kita bodoh. Tapi kita kemampu. Sekarang abis PKL aja belum kebayar. Uang pangkalnya belum juga. Itu udah berapa. Sekarang nih bayarannya. Sekarang berapa itu bulan sekarang. Jadi anak-anak belum pada bayar uang sekolah pak? Hmm kesinan ini paling gede. Ya kan dari PKL sama waktu itu uang pembangunan itu. Kalau makan pak gimana bapak? Ya kalau makan maka kita sehari-hari. Ya padanya. Apalagi lagi sekarang lagi kemarau nih. Kebun sampai nggak ke itu ya. Nggak kepanin. Kita akan makan. Anak-anak sekolah kita itu. Ya sekolah juga bikin. Ngasih itu. Ngasih jajan gitu. Nggak kayak orang lah. Terus anak-anak nggak pernah minta sesuatu. Mungkin itu bapak? Minta sih minta. Teman saya bisanya nangis doang gitu. Ya kita. Bukannya nggak sayang sama anak ya. Iya. Kita berhubung nggak ada. Gimana. Cuman kita paling bisa luar nangis lah gitu. Sedih. Ini. Mongolanya Trika. Iya. Berarti tadi baru selesai. Eh baru diambil aja ya. Iya. Coba sini. Sambil kita bantuin ya Bu ya. Iya. Sini ada. Yang kita bantuin. Berapa. Iya. Ini kamu nginyetrika kayak gini setiap hari atau cuma kalau libur aja? Hmm. Kadang. Tiga hari sekali. Tiga hari sekali. Iya. Setiap pulang sekolah? Iya. Sekolahnya jauh dari sini? Hmm. Lumayan sih. Lumayan. Ya sini jalan kaki atau? Jalan kaki. Kaki. Perjalanan ke sekolah berapa lama kata kamu jauh tadi? Hmm. Satu jam. Satu jam? Iya. Siapa jalan satu jam? Iya. Luar biasa. Setiap hari siapa jalan satu jam menuju sekolah. Suka tembak. Supanya kayaknya rajin banget ya sekolahnya ya. Iya. Iya. Siapa cita-citanya mau jadi apa sih? Tanya aja dari dokter. Jadi dokter. Cita-citanya. Ya memangnya kenapa alasannya? Siapa pengen jadi dokter? Siapa pengen? Hmm. Buka rumah sakit gratis buat orang yang kurang mampu. Siapa pengen buka rumah sakit gratis buat orang yang gak mampu? Iya. Mulia banget cita-citanya Silva ya. Tadi sebelum Soraya ketemu sama Silva di jalan. Soraya udah sempet bantuin ibu. Bantuin ibu jualan. Terus bantuin ibu mari. Siapa pernah gak ikutan bantuin ibu? Pernah. Siapa ada waktu? Kalau ada waktu. Siapa tau berarti apa yang ibu rasain ya. Ibu panas-panasan. Ibu ngarit siang-siang ya. Ibu bilang semuanya ibu lakuin untuk anak-anaknya ibu. Supaya bisa sekolah. Siapa pengen bantuin siang-siang ya? Jangan lupa bantuin! Canta. Tunggu! 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 Terima kasih.